selamat menikmati artinya ya si ayam benar kalau tidak benar tidak akan diterima oleh Bukhari kalau dia pendosan kalau dia melakukan kemaksiatan Bukhari sangat keras itu kerasnya Bukhari dalam meriwatkan hati walaupun begitu ternyata di dalamnya juga ada Raui-Raui si Atun juga Sohe Muslim demikian juga dengan Abu Dhamdulillah bagaimana jika ada pendapat bahwa mengkafirkan si Ah itu sama meruntuhkan ahli sunnah dengan alasan bahwa perawi dalam hadis Sohe Muslim dan Imam Bukhari ada yang berakidah si Ah itu pertanyaan sumbernya asalnya dari si Ah Suruh membuktikan satu perawi hadis di Bukhari kalau orang si Ah dia tidak ngerti apa itu si Ah dan apa itu ahli sunnah tidak ngerti tidak ngerti kok musuhnya kok jadi perawinya lalu bagaimana Imam Bukhari mengatakan macam-macam mengenai si Ah kita ini berbicara masalah madhab si Ah ini si Ah ini akhidah si Ah yang kita bahas kita bukan berbicara si Ah lulotan ini kita berbicara si Ah madhaban akhidah dan syarat jadi tidak ada itu sudah diada di kitab si Ah saya sudah pernah baca mereka itu berani berdusta jadi kalau membaca apa-apa dari kitab si Ah cek-cek kebenarannya ke dalam kitab yang dia sebutkan bisa dikatakan 75% kudubat 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 tidak ada tidak benar padahal untuk mengetahui satu aliran itu sesat tidak sesat kafir tidak kafir itu mudah sangat mudah kita mempunyai Al-Quran kita masukkan sesuai dengan Al-Quran tidak bertentangan dengan Al-Quran Islam kalau menyaliran bertentangan dengan Al-Quran keluar dari Islam memang seseorang apabila akan mengatakan bahwa si Ah itu Islam atau si Ah itu kafir harus mempunyai alasan sebab satu aliran akan dikatakan Islam apabila ajarannya sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadir namun satu aliran akan dikatakan keluar dari Islam atau kafir apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadir sekarang kita lihat bagaimana ajaran si Ah bertentangan dengan Al-Quran dan Hadir atau kok tidak bertentangan ternyata setelah kita kaji dari kitab-kitab perujukan mereka banyak ajaran si Ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadir sebagai contoh sikap mereka terhadap para sahabat mereka itu berkeyakinan bahwa para sahabat itu setelah Rasulullah salallahu salam wafat mereka semuanya menjadi murtad dan tinggal beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari Al-Quran ini di dalam kitabnya Al-Kafi mengatakan dalam kitab yang lain mengatakan tinggal 4 ketambahan wa'amar bin Yasir lainnya murtad Abu Bakar kafir umar demikian semua sahabat ini habis murid-murid Rasulullah ini habis semua murtad semuanya apakah ini tidak menyerang baginda Rasulullah salallahu alaihissalam berarti Rasulullah ini gagal muridnya jadi murtad semuanya padahal Allah di dalam Al-Quran menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah mencintai para sahabat Allah memuji para sahabat Allah rizu kepada mereka dan mereka rizu kepada Allah dan Allah menjanjikan Al-Husna surga kepada mereka dengan demikian berarti ajaran syiah bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim jelasnya mereka menolak kalam Allah sedang orang yang menolak kalam Allah tidak diragukan lagi ke kufurannya hati-hati kalau kita sudah tahu bahwa ajaran syiah keluar dari islam kafir jangan main main jangan pura-pura tidak tahu dan mengatakan mereka islam sama-sama islamnya lihat tokoh-tokoh kita di televisi kita saksikan mereka ketika membahas syiah mengapa demikian ini kan sama-sama islamnya ini penyesatan kepada umat hati-hati kepada siapa saja yang suka membela syiah dan mengatakan syiah itu islam hati-hati kalau saudara sudah tahu bahwa ajarannya telah keluar dari islam dan saudara tetap mengatakan islam maka saudara yang kena kena sanksinya inilah yang membuat para ulama mengambil sikap tegas bahwa humaini dan ajarannya yaitu syiah imam ya dan ajariah ajaran telah keluar dari islam sesuai dengan judul ini mengapa syiah bukan islam karena ajarannya bertentangan dengan al-qur'an dan hadith jelasnya mereka menolak alamullah sedang orang yang menolak alamullah tidak didagukan lagi kekufurannya terima kasih Terima kasih.